Halo, saya Jess. Saya akan meliput kegiatan ujian naik tingkat pencam takut. Tangan kosong, berdua tangan kosong. Kegiatan ini berlangsung hari ini dan diikuti beberapa simpai atau dewan guru besar. Saya akan mengikutinya dan ikuti liputannya. Oke, selamat siang. Kami dari pengurus perguruan takut Indonesia, Kabupaten Toba. Nah, hari ini hari Minggu, pada tanggal 20 November 2022 mengadakan ujian kenaikan tingkat. Kenaikan tingkat bagi siswa-siswa perguruan, tako, dojo-dojo yang ada tersebar di seluruh Kabupaten Kota. Yang Kabupaten di Kabupaten Toba. Diikuti pesertanya kurang lebih 150 orang. Ada pun perguruan ini mengunjungkan kenaikan tingkat ini bagi anak-anak yang baru masuk. Antaranya dari sabuk putih menjadi sabuk kuning, dan sabuk kuning menjadi sabuk hijau. Dan selanjutnya, dan ada beberapa orang penurunan Q. Dari Q3 menjadi kedua sabuk coklat. Acara ini sangat-sangat berbangga hati kami karena dihadiri oleh para dewan guru. antaranya Dewan Guru Fredy Bantobi dan Dewan Guru Robert Kutakaor. Beserta para sabuk hitam yang dari Simalungun. Rekan-rekan kami sabuk hitam juga menghadiri acara ini. yaitu Junior Hutapea, Butet, Aliondo, Burhan Sibarani, Makdin Siagian, Pandita Pantapotan Halo, Luqman Manurung, Datuk Berata Panggabian, dan Jesmanro Tambuna. Pengurus Pengcak Toba, ada beberapa orang komtek yang menjadi tim penguji. yaitu Bona Sihotang, Polmer Sipio, Ranto Silelahi, Pawer Merempau. Dan dibantu oleh rekan kami, para sabuk hitam dan lima dari Pematang Siantar, dari Keputatan Simalungun, yaitu Mangara Samosir, dan Harwin Nasution. Mudah-mudahan hari ini berjalan rancar. Mohon doa kepada semua, terutama kepada orang tua, murid yang sudah mendukung anaknya menjadi siswa kekurangan tako Indonesia di Kabupaten Toba. Khususnya dojo-dojo yang berada di lingkungan Kecamatan Aji Bata, Lumban Julu, dan Parapat. Itu mungkin sebagai pemberitahuan kami dari pengurus Pengcak Toba, yang diketuai oleh Saudara Chandra Sirait, Sekretaris Saudara Panggabian, dan saya sendiri sebagai Bendahara Tako. Terima kasih, Horas. Sebagai celaku Dewan Guru. Dari pantau nabang tadi, kegiatan itu kan sudah berlangsung dengan serius, kemudian memakan waktu cukup panjang, karena yang diuji itu hanya hampir ratusan. Ini ke depan supaya lebih sinergitas lagi seperti apa dari Dewan Guru? Kami mengharapkan ya, terlebih agar tetap paling utama mempertahankan. Kalau bisa harus lebih digetkan lagi latihannya. Untuk lebih maju, memajukan lagi nama daerah Kecamatan Toba ini. Kami sudah sangat cukup puas, karena kepompakan daripada pengurus untuk memajukan perguruan takut Indonesia ini. Jadi terima kasih sekali lagi kepada para pengurus yang ada di Dewan Guru Toba. Kiranya Tuhan selalu melindungi dan memberkati para pengurus, agar kiranya takut Indonesia ini bisa meraih yang lebih sebaik lagi. Itu saja pendapat dari kami selaku mewakili daripada Dewan Guru. Terima kasih. Selamat menonton! Terima kasih. Terima kasih.